Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Startup yang rilis di tahun 2020 Oke dan tanpa berbahasa basi lagi, mari kita menuju ke intinya Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, ada dua orang anak wanita yang sedang berbincang-bincang satu sama lain Mereka adalah saudara, si adik bernama Seyo Dalmi Sementara kakaknya bernama Seyo Injay Namun ketika hendak berangkat, mereka tanpa sengaja mendengar keributan dalam rumah Ternyata kedua orang tua mereka yang sedang bertengkar Akibat sang ayah ingin berhenti bekerja dan berencana memulai bisnis sendiri Akan tetapi, sang istri melarangnya Bahkan ia sampai mengancam akan minta cerai apabila suaminya berhenti bekerja Di jalan mereka singgah sebentar di warung milik neneknya untuk sarapan Di situ juga, mereka menceritakan kejadian tadi di rumah sebelum berangkat ke sekolah Yang dimana kedua orang tua mereka sempat bertengkar Mendengar cerita kedua cucunya tentang itu Si nenek lalu menenangkan mereka dengan beberapa kata penyemangat yang sedikit lucu ya guys ya Saat mereka sedang asik bercanda Injay melihat sang ayah dari kejauhan Yang ingin berangkat ke kantor dengan menaiki sebuah bus Penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi oleh ayahnya di kantor Sehingga dia ingin mengunturkan diri Injay lalu mengajak Dalmi mengikuti sang ayah Betapa sedihnya mereka berdua Ketika melihat ayahnya itu sedang kena pukul atasan di kantor Tiba di rumah Injay dan Dalmi menceritakan semua yang mereka lihat di kantor tadi Akan tetapi, ibunya sama sekali tak peduli Dan akan tetap meminta cerai untuk itu Di sisi lain, ada seorang lelaki sibuk mencari tempat tinggal saat sedang turun hujan deras Namun di waktu bersamaan Ada nenek baik yang menawarkan dia untuk tinggal saja di warung miliknya Dan ternyata nenek baik itu adalah Nenek dari Injay dan Dalmi ya guys ya Awalnya anak itu sempat menolak tawaran si nenek Namun karena tak punya pilihan lain Ia pun menerimanya Oh iya anak itu bernama Han Ji Pyeong Besoknya si nenek meminta tolong ke Ji Pyeong Untuk menemani dia ke bank membuat sebuah rekening tabungan Disitu Ji Pyeong sekalian meminta tolong ke nenek juga Agar dibukakan satu rekening lagi Tapi atas nama si nenek Karena dirinya masih belum bisa membuka rekening tabungan sendiri Karena masih di bawah umur Setelah berhasil membuka rekening tabungan baru Ia kemudian mendaftar investasi di salah satu forum terkenal Sepulang sekolah saat Dalmi berjalan ingin menemui neneknya di warung Ia merasa ada seseorang yang mengikuti Ia lalu menanggur orang itu untuk berhenti mengikutinya Dan ternyata orang yang ditegur Dalmi itu adalah Ji Pyeong yang isye Ditegur Dalmi tadi membuat dia sangat kebingungan Karena Ji Pyeong merasa sama sekali tak pernah memiliki niat untuk itu Tiba di warung nenek Dalmi langsung memuluk neneknya itu sambil menangis Ia juga memberitahu nenek bahwa kedua orang tuanya telah resmi bercerai Dan Inje kakaknya memilih tinggal bersama sang ibu Mendengar informasi tersebut Si nenek sangat kaget dan sedih Namun ia tetap mencoba untuk menenangkan Dalmi Walaupun dirinya sendiri juga cukup terpukul dengan keadaan saat itu Malamnya untuk menghibur cucunya yaitu Dalmi Si nenek meminta tolong ke Ji Pyeong menulis sebuah surat Yang nantinya akan ditujukan ke Dalmi dengan harapan dia bisa senang karena mendapat teman baru Tak ingin namanya dimasukkan dalam surat Ji Pyeong menyarankan nama orang lain saja yang menjadi pengirimnya Setelah semua beres Ia kemudian menulis kata-kata perkenalan di surat Lalu memberikannya ke Dalmi Hari demi hari berlalu Dalmi dan Ji Pyeong terus bertukar surat setiap harinya Selama itu juga Dalmi sangat senang dengan adanya pertukaran surat tersebut Karena dia merasa memiliki teman baru yang begitu akrab Walaupun hanya sebatas surat dan belum pernah ketemu langsung Ia bahkan memberitahu ke sang ayah mengenai itu semua Bahwa dirinya sangat senang karena terus mendapat surat dari teman barunya tersebut Di sisi lain, Dalmi dan Inge selalu menyempatkan waktu untuk bisa bertemu Makan bersama, saling bercanda, hingga membahas teman baru masing-masing Namun di suatu hari, Inge memberitahu sebuah informasi penting ke Dalmi Bahwa sekarang ibu mereka telah menikah kembali dengan lelaki kaya raya Dan mereka berdua akan berangkat ke Amerika besok Yang artinya, Inge dan Dalmi juga tak akan bisa bertemu lagi Mendengar informasi itu, Dalmi sedikit kesal sampai-sampai dia menarik rambut Inge Beberapa hari kemudian, si nenek ke bank untuk mencairkan semua uang yang ada di rekeningnya Akan tetapi, betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa jumlah saldo di rekeningnya sangat banyak Setelah mencairkan semuanya, ia telah memberikan uangnya itu ke anak dia Yang merupakan ayah Dalmi, Agesia Ji Pyeong yang melihat hal tersebut dari kejauhan Begitu marah karena dia berpikir bahwa uang yang nenek berikan ke anaknya itu Adalah uang hasil investasi dia sebelumnya Habis itu, Ji Pyeong langsung pulang sambil mengemas semua barang miliknya yang ada di toko Kemudian pergi begitu saja Sini nenek yang melihat kelakuan aneh Ji Pyeong Lalu bertanya kepadanya Saat ditanya, ia menjawab dengan kata-kata yang cukup kasar Akibat emosi uangnya diambil oleh si nenek Akan tetapi, betapa malu dan terkejutnya Ji Pyeong Ketika si nenek tiba-tiba mengembalikan uang miliknya yang ternyata tersimpan di dalam toko Dan berkata bahwa uang yang tadi ia berikan ke anaknya itu adalah uang dia sendiri Malu karena telah salah sangka ke nenek tadi Ji Pyeong memutuskan untuk pergi meninggalkan dia Ke terminal kemudian memesan tiket bus tujuan kota Seoul Disitu si nenek datang menemuinya memberikan dia sepatu baru Untuk dia gunakan nanti selama di perjalanan Melihat nenek yang begitu baik, Ji Pyeong semakin terharu Demi membalas Budi, Ji Pyeong bertanya ke nenek tentang satu permintaan dia Namun si nenek hanya berkata Menyuruh dia pulang apabila sama sekali tak memiliki apa-apa Khususnya tempat tinggal Dan jangan pernah kembali apabila telah sukses nanti Beberapa tahun selanjutnya Mereka semua akhirnya telah tembodewasa Tapi sialnya dalami hingga saat ini Terus memintakan neneknya itu Untuk mempertemukan dia dengan lelaki yang dulu ia temani bertukar surat Di sisi lain, Ji Pyeong kembali menghampiri si nenek baik Walaupun kini dirinya sudah menjadi orang yang sangat sukses dan kaya Lihatlah betapa terharunya mereka berdua Ketika ketemu kembali setelah sekian lamanya ya guys ya Oh iya, nama yang dipakai Ji Pyeong dulu selama bertukar surat dengan dalmi adalah Nam Dosan Karena baru bertemu lagi Ji Pyeong dan si nenek menyempatkan waktu untuk saling berbicara Ji Pyeong bahkan sempat menawarkan ke nenek agar membuka toko saja Dan dirinya sendirilah yang akan membayar semua biaya tersebut Mendengar itu bukannya senang Si nenek malah menyuruh Ji Pyeong segera meninggalkan tempat Akibat terlalu banyak berbicara aneh menurut si nenek Malamnya saat nenek baru tiba di rumah Ia melihat dalmi yang sedang sibuk mengumpulkan informasi tentang keberadaan dosan Melihat hal tersebut membuat nenek semakin merasa bersalah Karena telah melakukan kebohongan di masa lalu Walaupun dia sudah melarang untuk mencari keberadaan nam dosan Namun dalmi tetap menolak dan akan terus melanjutkan pencariannya itu Di pagi hari Ji Pyeong sedang sibuk bekerja di kantornya Tau lama kemudian asisten dia memberitahu bahwa ada seorang tamu yang ingin bertemu dengannya Betapa terkejutnya Ji Pyeong ketika melihat tamu tersebut Yang ternyata adalah si nenek baiknya guys ya Ditambah lagi setelah mendengar permintaannya yang menginginkan dia mencari orang bernama Nam Dosan Sementara mereka berdua tahu Bahwa nama itu hanyalah sebuah karangan yang mereka temukan di koran waktu itu Akan tetapi karena itu adalah permintaan dari si nenek Ia tentunya tak bisa menolak permintaan tersebut Dan akan berusaha untuk bisa menemukan orang yang bernama Nam Dosan itu Beberapa saat kemudian mendapat sebuah informasi tentang Nam Dosan dari asistennya Ji Pyeong langsung bergegas menuju ke alamat tersebut Walaupun sudah begitu larut Lihatlah betapa seriusnya dia dalam memenuhi permintaan si nenek baik Namun saat sedang sibuk mencari Tiba-tiba ada seorang remaja yang lagi kena marah kedua orang tuanya Akibat sering gagal dalam menjalankan bisnis yang selama ini dimodali oleh ortunya sendiri Mengetahui bahwa remaja tadi adalah Nam Dosan Ji Pyeong pun cukup kecewa Berhasil menemukan Nam Dosan Besoknya Ji Pyeong langsung menemui si nenek untuk memberinya beberapa informasi penting mengenai itu Khususnya latar belakang Nam Dosan saat ini yang begitu parah Ia bahkan meyakinkan si nenek Agar Dalmi sebaiknya tak bertemu dengan Nam Dosan Ia juga sempat mengatakan Bahwa kecil kemungkinan Dalmi bisa menemukan Nam Dosan Beberapa menit kemudian si nenek ditelepon oleh Dalmi Betapa stresnya dia ketika mendengar Dalmi ditelepon Yang mengatakan bahwa dirinya telah berhasil mendapat sebuah informasi mengenai Nam Dosan Dan akan segera bertemu langsung dengannya hari ini Mengetahui hal tersebut Ji Pyeong langsung bergerak cepat untuk mencari posisi Nam Dosan sekarang ini Untung di waktu yang tepat Sesaat sebelum mereka berdua bertemu Ji Pyeong masih sempat menghalangi itu semua terjadi Di situ Ji Pyeong menyuruh Dosan agar ikut dengannya Pergi ke kantor Dosan dan berbicara mengenai semua Di jalan Ji Pyeong menceritakan semua inti masalahnya ke Dosan Yang dimana dulu dirinya memakai nama Dosan dalam surat yang dia kirimkan ke Dalmi Mengetahui sedikit akan situasi Dosan sekarang ini Kedua temannya pun ingin memanfaatkan situasi tersebut Dengan harapan bisa merauk banyak keuntungan dari Ji Pyeong Nama kedua teman Dosan itu adalah Kim Yong-san dan Lee Chul-san Setelah mereka bertiga berdiskusi di luar Mereka kembali masuk untuk memberikan keputusan diskusi tadi Yaitu Dosan akan membantunya Apabila mereka bertiga bisa dimasukkan ke sandbox Tempat dimana sebuah perusahaan tentisan bisa berkembang pesat disana Mendengar permintaan tersebut Ji Pyeong tanpa basa bahasi langsung menolak Dengan alasan itu semua diluar dari kekuasaannya Bahkan sebelum keluar Ji Pyeong masih sempat memberikan kritik pedas tentang mereka bertiga Beberapa hari selanjutnya Tiba di saat pertemuan orang-orang penting sedang berlangsung di malam hari Dalmi, Injai dan ibunya juga hadir di acara tersebut Tak kelewatan Ji Pyeong yang ternyata hadir juga ya guys ya Namun di sisi lain Dalmi sangat mengharapkan kehadiran Dosan Untuk terus menemani dia khususnya di acara malam ini Karena Dalmi sebelumnya telah berjanji ke Injai si kakak Bahwa akan membawa Dosan di acara itu Sesaat sebelum acara dimulai Ji Pyeong begitu terkejut ketika melihat Dosan yang tiba-tiba hadir di hadapan Dalmi Karena sebelumnya dia gagal dalam membujuk Saat mereka baru bertemu Dalmi meminta tolong ke Dosan Agar berpura-pura akrab saja dengan dia Di hadapan kakak dan ibunya Disitu Dosan begitu kaku Karena sama sekali tak mengerti apa-apa tentang masalah selama ini Lihatlah betapa lucunya dia Ketika ditanya beberapa hal yang sebenarnya tidak ia mengerti Di saat Dosan mulai terpojok dengan pertanyaan Injai Untungnya Ji Pyeong datang menghampiri Sekalian membantu melanjutkan sandiwara mereka Ketika acara telah selesai Dosan berencana pamit pulang ke mereka semua dengan menaiki bus Tak ingin membuat malu Dalmi di hadapan ibu dan kakaknya Ji Pyeong kembali membantu dia Dengan menyuruh Dosan mengantar Dalmi pulang Naik mobil kesayangan miliknya Lihatlah betapa lucunya dia Saat sedang menerangkan ke Dosan Tentang beberapa pengaturan sistem yang ada di dalam mobilnya Di sisi lain sangat merindukan Dalmi Sang ibu sempat meminta izin ke dia untuk memeluknya sebentar saja Setelah pembicaraan mereka selesai Dosan pun datang keluar dari parkiran menaiki mobil mewah milik Ji Pyeong Sesaat sebelum Dalmi meninggalkan sang ibu Dia mendengar kata yang cukup menyebalkan keluar dari mulut ibunya itu Yang membuat dia sampai meneteskan air mata Melihat Dalmi menangis Dosan pun merasa sedikit tak nyaman Di jalan akibat kepanasan Dosan yang berniat menyalakan AC malah salah menekan tombol pembuka atap Ji Pyeong yang ternyata mengikuti mereka dari belakang dengan menaiki taksi Sangat pusing melihat kelakuan Dosan Dikarenakan mereka berdua kelaparan Dosan dan Dalmi sehingga makan sebentar sambil berbicara di pinggiran kota Sementara Ji Pyeong sibuk mencari keberadaan mereka Mulai kesal dengan Dosan yang begitu lama meladani Dalmi Ji Pyeong lalu mengirimi dia sebuah SMS yang menyuruhnya agar segera meninggalkan Dalmi dan putus hubungan sama sekali Namun saat Dosan mulai berjalan kembali ke mobil untuk meninggalkan Dalmi Ia malah memutuskan kembali dan berkata ke dia bahwa dirinya sama sekali tak memiliki pacar Melihat hal tersebut membuat Ji Pyeong nyaris gila ya guys ya Setelah semua kejadian tadi Ji Pyeong langsung mengajak Dosan berbicara empat mata di rumahnya Disitu dia langsung tuduh poin mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena rencana yang dia buat sebelumnya tak berjalan lancar Akibat Dosan membuat keputusan sendiri secara tiba-tiba Beberapa menit kemudian Dosan mendapat sebuah SMS dari Dalmi Ia lalu memberitahu ke Ji Pyeong tentang itu Di waktu yang sama Ji Pyeong pun berkata ke Dosan Untuk selalu lapor atau menghubunginya sebelum membalas SMS tersebut Kesokan harinya Ji Pyeong mendapat laporan dari Dosan Bahwa Dalmi ingin berkunjung ke kantornya Untuk memberikan hadiah sekalian berbincang-bincang Mendengar hal tersebut Ji Pyeong kemudian menyuruh mengemasi semua barang-barang mereka untuk dibawa ke rumah dia Selanjutnya berpura-pura mengatakan kalau rumah itu adalah kantor mereka Lihatlah betapa sibuknya Dosan Beserta kedua sahabatnya saat hentak mempersiapkan itu semua Sehabis Dalmi berkunjung Mereka kembali membereskan semua barang untuk dibawa pulang kembali ke kantornya Ji Pyeong juga berkata untuk berhenti melakukan kebohongan lagi ke Dalmi Karena neneknya akan mengungkap semua kebenaran Mendengar itu Dosan kurang setuju Ia juga memberi saran ke Ji Pyeong Untuk tetap melanjutkan saja kebohongan mereka Namun agar lebih meyakinkan Dosan kembali meminta ke Ji Pyeong untuk memasukkan mereka bertiga ke sandbox Akan tetapi permintaan tersebut ditolak lagi Kali ini dengan alasan mereka perlu bukti kinerja walaupun secuil Tak lama Chul San mendapatkan informasi Bahwa tim mereka berhasil menjorai sebuah kompetisi daring Yang sangat bergensi di bidangnya Yang sempat mereka ikuti beberapa hari lalu Malamnya Ji Pyeong mengajak si nenek baik makan bersama Sementara Dosan membuat sebuah rapat dadakan dengan kedua sahabat dia Yang akhirnya sama-sama bertujuan untuk membahas tentang kelanjutan dari kebohongan mereka selama ini ke Dalmi Mendengar penjelasan mereka berdua yang tak ingin mengecewakan Dalmi Membuat si nenek dan kedua sahabat Dosan sedikit curiga Mereka masing-masing lalu bertanya Apakah kamu menyukai Dalmi? Mendapat pertanyaan seperti itu Mereka berdua memiliki jawaban yang berbeda Ji Pyeong menjawab tidak Sementara Dosan menjawab iya sambil tersenyum ya guys ya Singkat cerita setelah berhasil melewati berbagai hadangan ditambarin tangan yang begitu menyulitkan Kini mereka semua telah berhasil masuk ke sandbox dengan kemampuan mereka masing-masing Bahkan sekarang ini Dalmi dan Inge telah bersatu dalam menjalankan perusahaan yang sama Kebetulan tepat di hari ini mereka sedang melakukan uji coba mobil pintar yang selama ini menjadi proyek serius mereka Yang dimana mobil pintar ini bisa berjalan secara otomatis tanpa ada pengemudi Setelah beberapa lama melakukan tes yang cukup menegangkan tadi Akhirnya mereka berasa mendapatkan nilai sempurna dalam tes tersebut Beberapa hari selanjutnya Ji Pyeong menuju ke rumah dosen Guna membahas tentang siapa yang lebih pantas untuk menjadi pasangan Dalmi Setibanya dia disana Ji Pyeong disambut baik oleh kedua orang tua dosen Ia bahkan diajak minum bersama hingga mabuk-mabukan Besoknya saat Ji Pyeong terbangun Ia pun memutuskan untuk melepas Dalmi ke dosen Setelah melihat keluarga dan tingkah laku mereka semua yang begitu baik kepada dirinya Setelah mendengar penjelasan Ji Pyeong yang rela melepaskan Dalmi untuknya Dosen langsung bergegas menuju ke sandbox menemui Dalmi Dan berbicara empat mata secara serius Sementara itu Ji Pyeong sangat sedih setelah mengatakan hal tersebut ke dosen Bahkan dirinya tak ingin lagi bertemu dengan Dalmi Sebab tak mau mengingat atau mengenang masa lalu mereka yang begitu indah Di malam hari si nenek baik datang ke rumah Ji Pyeong untuk berkunjung Karena dia tahu persis bagaimana kesepiannya Ji Pyeong sekarang ini setelah melepas Dalmi Ji Pyeong yang melihat kedatangan si nenek di depan pintu rumahnya Cukup kaget karena baru kali ini dia mau datang ke rumah Ji Pyeong Di situ si nenek berkata Untuk tetap datang menemuinya Apapun yang terjadi nanti ke Ji Pyeong Mau itu senang ataupun duka Mendengar perkataan nenek baik Membuat dia semakin terharu ya guys ya Besoknya baru tiba di kantor Ji Pyeong diberitahu oleh asistennya bahwa ada seseorang yang ingin bertemu Ternyata orang tersebut merupakan CEO yang hendak mencari investor Untuk berinvestasi dalam proyeknya yang juga berhubungan dengan anak yatim Tak lama CEO itu menjelaskan beberapa hal tentang proyeknya tersebut Ji Pyeong memotong pembicaraan mereka Dan langsung bersedia berinvestasi dalam proyek tersebut Itu semua dia lakukan karena dulunya dia juga seorang anak yatim Ditambah permintaan si nenek baik yang selalu menyuruhnya untuk membantu orang lain Mengetahui bahwa akan ada penghuni baru di kantor awal tempat mereka dulu merinti karir Dosan beserta kedua sahabatnya menyempatkan diri dulu untuk datang melihat-lihat kondisi disana Sekalian mengenang beberapa masa pahit ketika itu Tiba di lokasi Mereka bertemu dengan tiga orang yang nantinya akan menjadi penghuni baru kantor lama mereka Lihatlah betapa terharunya dosan dan kawan-kawan ketika sedang mengenang masa-masa sulit tersebut Malamnya si nenek cukup kaget ketika mengetahui kedatangan Inje di rumah dia Dan ternyata kini Inje telah memutuskan untuk tinggal disitu juga bersama sang ibu Yang jauh sebelumnya sudah lebih dulu bercerai dan meninggalkan suami kayanya Walaupun tak bisa melihat dengan jelas lagi Si nenek berkata ke mereka semua Bahwa dirinya masih bisa merasakan keluarga yang sebelumnya terpisah Kini berkempul kembali Di sisi lain Ji Pyeong memeranikan diri bertemu dosan Untuk berkata bahwa dirinya sangat ingin berinvestasi di perusahaan dosan saat ini Karena menurut dia Perusahaan dosan tersebut memiliki prospek yang cukup baik untuk bisa berkembang pesat Mendengar hal tersebut Dosan pun menerimanya Dengan alasan kini Ji Pyeong terlihat serius untuk berinvestasi Bukan lagi seperti sedekah Beberapa tahun sejak kerjasama mereka terjalin pun berlalu Kini Dalmi telah menikah dengan dosan Dan sekarang ini juga Perusahaan mereka sudah menjadi sangat besar dan sukses ya guys ya Jangan lupa Terima kasih Oke cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Startup Seperti biasa jangan lupa di like, komen, share dan subscribe juga bagi yang belum Thank you so much guys for watching and I'll see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye guys